Selamat malam, KPK menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara KPK Johan Budi, Kamis malam. Menteri Agama Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Kamis malam. Surya Dharma Ali diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proses penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dengan menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka. Surya Dharma Ali diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anggaran untuk penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Sementara kerugian yang dialami negara masih dalam proses penghitungan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, suasana rumah dinas Surya Dharma Ali di Jalan Widya Chandra 3 No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat sepi. Hanya ada seorang satpam yang berjaga di rumah dinasnya. Menurut keterangan satpam tersebut, Surya Dharma Ali tidak berada di rumah dinasnya sejak Rabu. Sementara itu, sejumlah kerabatan politisi PPP mendatangi rumah pribadi Surya Dharma Ali di kawasan Menteng Dalam, Tebat, Jakarta Selatan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais pun turut berkunjung ke rumah pribadi Surya Dharma Ali. Menteri Agama yang juga ketua umum PPP itu enggak keluar rumah untuk memberi keterangan terkait statusnya yang kini menjadi tersangka. Menteri Agama Surya Dharma Ali merupakan menteri aktif kedua yang dicerat KPK. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi hambalang pada 6 Desember 2012. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sementara Akmari